Pagi ini kita melaksanakan latihan kesiapan satuan menghadapi tugas operasi. Sekaligus kita akan melepas seorang prajurit terbaik yang kita miliki. Prajurit yang berdisiplin, penuh dedikasi dan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Prajurit teladan yang telah mempertaruhkan nyawanya di medan-medan perang demi membela kedaulatan bangsa. Sersan Mayor TB, saya mewakili TNI Angkatan Darat dan Corps Cavalry mengucapkan selamat menjalani masa pensiun. Terima kasih telah menonton! Rekan-rekan prajurit yang saya cintai dan yang saya banggakan. Meskipun saya tidak ada lagi di sini, Tapi hati saya, jiwa saya, saya tinggalkan di sini. Saya berharap semoga rekan-rekan prajurit membanggakan Nusa dan bangsa selamat bertugas. Terima kasih telah menonton! 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 Tuh bingkai. Tiagam tanda kehormatan Bapak ini. Hati-hati jangan sampai rusak. Iya. Iya, Pak. Puluhan tahun Bapak mengabdi untuk negara ini. Cuma selembar kertas ini aja, Pak. Balasannya. Dan kita harus diusir dari rumah ini. Bapak lihat dong untuk keluar sana, Pak. Banyak ketengah kita yang udah tahunan pensiun. Tapi masih tetap tinggal di sini. Padahal mereka masih punya rumah di luar komplek. Kau samakan, Bapak, dengan mereka. Rumah ini buat prajurit aktif. Bukan untuk pensiunan. Kalau semua asrama ini dipenuhi oleh pensiunan. Sedangkan prajurit aktif tersebar di mana-mana. Lalu bagaimana kalau negara dalam keadaan tidak aman? Oh, itu tugas negara, Pak. Bukan urusan kita. Hari ini masih sok idealis, Pak. Pantes hidup kita susah terus. Jaga mulutmu, Bang. Hormat dikit sama Bapak. Mau tinggal di kampung. Bukan itu maksudnya, tapi hormat dikit sama Bapak. Gue tahu lo juga sebenarnya lebih senang tinggal di sini, kan? Tapi lo gak berani ngomong sama Bapak. Uli juga. Ayo bilang terus orang. Uli lebih senang tinggal di Jakarta daripada tinggal di kampung. Uli punya mimpi di sini. Uli punya cita-cita di sini. Teman-teman Uli banyak di sini. Sudah cukup! Bapak sudah putuskan. Kita semua pindah ke kampung. Dan kalian semua ikut, Bapak. Aku gak ikut. Oh, jadi apa kau di sini? Kuliah kau drop out. Pergaulan kau, Bambungan. Kerjaan kau cuma berkelahi. Udah, Pak. Udah selesai Bapak ngomong. Hei, Ranggur! 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 Bapak belum selesai bicara! Sudah. Sudah, Pak. Biar nanti Ibu yang bicara. Ya? Ranggur! Buka pintunya! Ranggur! Ibu mau bicara! Ranggur! 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 Sudahlah, Bu. Tak perlu kau urus itu, Anak. Anak itu memang beda. Beda sama sumurung. Beda juga sama taruli. Beda sama kau. Apalagi aku. Jangan-jangan itu anak memang tertukar ketika. Jangan sembarangan bicara, Pak. Bapak kan tahu. Waktu itu di puskesmas hanya dua orang yang melahirkan. Yang satu kan anaknya perempuan, Pak. Harusnya Bapak berpikir. Bagaimana Bapak mendidik dia? Bapak kan tahunan tugas kemana-mana dan hanya sesekali pulang. Sampai enggak sadar kalau anaknya sudah besar, Pak. Kalau Bapak mau salahkan Ibu, silakan, Pak. Ranggur. Tunggu. Kamu mau kemana? Mau keluar. Bosen di rumah. Ranggur. Kamu kan pernah janji sama Ibu? Kalau kamu mau mengbahagiakan Ibu? Iya kan? Kali ini Ibu minta sama kamu. Ibu akan sangat bahagia. Kalau kamu bisa turuti semua keinginan Bapakmu itu. Aku jalan lupa. Ranggur. Selama ini aku selalu ngecewain Ibu. Padahal dia enggak pernah minta apa-apa pun dari aku. Baru kali ini aku melihat Ibu begitu berharap banget sama aku, Din. Gak tega aku ngecewain dia. Baliknya kapan? Gak tau. Yaudah, aku juga gak janji semua bakal sama waktu kamu balik nanti. Apaan sih? Itu apaan sih? Ya cinta apaan kayak begitu. Pakai ngecem segala. Nora. Papa Mama. Pak. Pak. Ma... Sorry, Om. Tante. Dini. Papa mau bicara. Ya udah gue pulang deh Sekalian pamit ya Besok aku berangkat Hei Dina kamu kosmu ya Halo Dini aku Dini Halo Ronggur Halo Dini aku mau ngobarin ini udah sampe nih aku nih Udah sampe Halo aku gak bisa denger Halo Kamu dimana sih berisik banget sih Iya 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 tobasan tobasan Di pasar Apa Jangan lu Hei Hei Kepulih Hei 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 Usip 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 Hei Rampok lo semua lo Aduh bu Aduh 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 Kita jalan sikit ya Di balik bukit kecil ini Nah disitu Kampung Bapak Gow Ayo Kenapa lagi semurung Ayo ronggur Bantu dia Ayo, bantu. Horas. Masih, ini kita. Ba, Horas, Pak Tede. Nah, lalu Pak Tede. Kok mana ini? Serius, nih, Kak? Lihat, Lihat. Horas. Horas, Pak Tede. Horas. Horas. Horas, nih. Anakku, mantuku, cucuku. Enok. Akhirnya kau datang juga. Kau mantuku, yang berhati, eh, Mas. Anakku, masih juga kau bertahan sama si anakku itu. Kalau aku jadi kau, ku ganti dia sama general yang ganteng. Hehehe. Terulih. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, lalu kau Tede. Udah sebesar begini, baru kau bawa kemari. Anak santik, sini kecung kau. Kau... 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 Tapi bapakmu waktu muda. Tapi kau tak keras kepala, kan? Sayangnya, Opong. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Hahahaha... Hahahaha! Sudah, sudah, sudah. Naik, apa. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ma. Ma, ma. Ayo, ayo. Ah... Tarung Li. Hei, inilah tempat bapakmu dulu waktu masih kecil. Nah, sinilah dia. Loh, Pak, kok rumahnya kayak gini? Kamarnya mana? Banyak kamar, Pak. Nah, terus kita tidurnya di mana? Eh, inilah rumah asli Batak. Bang, nanti kita tidur di mana? Oh, Pung, nanti kita bisa tidur di mana ya? Ah, tidur saja dipusingkan. Kalian bisa tidur sesuka hati kalian. Di mana saja? Di pohon pun bisa. Di pohon lo tuh paling cocok tuh. Ini abang apaan sih? Eh, abang gak bantuin. Hei, sumberung. Rokul. Baru juga sampai. Sudah, sudah, sudah. Likul tanpa bahagia Sudah suratan Cintaku yang pertama Aku gagal Kali ini Tanpa tangis dan duka Hei, 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 hei Tau apa-apa di bentorku? Motor oleh Udah lama kau disini? Kau lihat aku tadi nangis? Kalau lo gak ngomong barusan Gue gak tau lo nangis Iya pula, ngapain aku tanya ke dia Jadi ketahuan karena aku nangis Bodoh kalipun aku Sebentar dulu Si ronggur kau kan? Ayo, ronggur Kau ronggur ini Kau masih narku, togar Waktu masih kecil kau Gue bikin sering nangis Hah? Masih hidup lo, Gar? Hei Udah dengar-dengar kalian mau tinggal disini? Warga gue itu Males gue tinggal disini Hidup gue di Jakarta, Gar Bukan disini Bah, enteng kali bibirmu anak muda Mentang-mentang anak Jakarta kau Biar kau tau ya Disini tuh seperti surga kecil ke bumi Kalau disini surga Kenapa lo nangis? Harusnya kan lo bahagia Surga tanpa wanita yang kita cintai Apa lah artinya? Hanya titik air mata Dan senyum kehancuran Eh, ronggur Bangun kau, bangun Bangun aku bilang Bangun Orang sudah berlayar sampai ke Pulau Samosir Kau masih berlayar di Pulau Bantal Cepat kau Masih capek dia Dulu kau juga Sulit kali tau kalau dibangunkan Alah, tidak perlu singgung-singgung lagi soal dulu itu Lah, lama-lama anak ini jadi pembangkang dia Apa kau dulu penurut? Enggak Kau nurut sama aku Jangan langsung kau Kau nurut di general Bu Uli gak mau lagi mandi di danau Airnya tuh kotor, banyak sampah Nanti lama-lama kulit Uli bisa rusak Ini ibu udah kayak gini Gak apa-apa nanti juga terbiasa Telat lo ngeluhnya sekarang Gue kasih tau dari dulu gak percaya sih lo Udah Lali, tenang aja Bapak kan nanti mau bikinin kamar mandi di belakang Bapak kan nanti mau bikinin kamar mandi di belakang Tengok, seperti sepenggal surga di Sumatera Heee, like paradise Bagus kan? Bagus Sebelum lo rusak tau pakai bahasa Inggris lo yang kacau tadi Waktu saya kecil dulu Kampung kita ini sangat terkenal dengan kebersihan dan keindahannya Sekarang liatlah Kampung kita menjadi kotor dan coba Begitu pula dengan Danau Toba Mulai dari sekarang kita mencoba untuk merubah sikap kita Kita bangun tempat mandi Tempat cuci dan kagus Ini babi kita pindahkan ke belakang rumah Hei, coba Rambur Laki-laki lebih senang dia dilapur Inang-inang disuruh bekerja keras Artinya tidak betul itu Rambur, hei, hei Rambur, kembali Rasakan kau John Kau tengok bangunan-bangunan besar itu Itu bukan rumah Itu kuburan Nah, sama kayak disini semua ini Kau tengok ini Kuburan Itulah orang Batak ini Pulang merantau bukan bawa uang Bawa mayat Biar kau tahu Bikin kuburan besar-besar kali Biar terpandang nanti pada saat matinya Gitu juga yang gak mampu Berlomba-lomba juga Sampai ngutang Padahal rumah mereka Keserengit Angin kencut juga Udah rubuh rumah mereka itu Miris kan John? Halo? Din Andin Din Ini aku sayang Aku ngomong Iya, iya, iya Kamu kemana aja sih? Kok gak ngabarin aku? Handphone aku hilang Pas baru nyampe tuh hilang Diambil orang Makanya nomornya lupa semua Terus kapan balik ke Jakarta? Mau pulang gimana Orang duitnya juga gak ada Garah Duitnya gak ada Eh cari duit dulu lah Buat tongkos Din Andin Udah belum Lain ngapain sih? Eh, lagi dimana? Lagi dimana sama siapa? Yaudah, yaudah, yaudah Gak usah tau lah aku sama siapa Beksan kamu gak enak banget sih suaranya Din Andin Abis lagi Apa pula? Handphone lo habis nih Berusaha ini Oh Tuhan Bah, udah kupat kau banting Pecahkan saya handphone-nya biar ramai Wah Mana kamu ronggur? Luar dulu sebentar Jangan malah Ronggur Sebentar Bapak perlu bicara sama kalian semuanya Besok-besok aja bapak Eh, nanti-nanti Ini penting Tentang masa depan kalian semua Dengarkan baik-baik Sumurun Taruli Kalian sudah menyelesaikan SMP dan SMA Dan Sumurun Sudah bersedia untuk sekolah di Akademi Militer Sekolah yang tadinya tidak bisa bapak capai Bukan begitu Sumurun Iya pak Ah, bagus Dan Kau Taruli Bapak sudah daftarkan kau ke SMA 2 Yayasan Soposul Itu salah satu SMA terbaik sekarang ini di Indonesia Tapi pak Saingannya berat di sana Yang terbaik aja yang bisa lolos Kamu jangan takut ombak sebelum berlayar Kalau kamu rajin belajar Ibu yakin kok kamu pasti bisa Nah Dan kau Ronggur Sini sebentar kau Duduk dulu Bapak mau bicara serius sama kau Ini penting buat masa depanmu Jadi Ronggur Bapak selalu bingung bagaimana caranya menghadapi kau Jadi setelah bapak pikir-pikir Ada baiknya Kau teruskan tradisi keluarga Untuk sekolah di sekolah pendeta Sekolah pendeta ini Adalah pilihan yang tepat untuk masa depanmu Ini bukan batalion pak Ini keluarga Aku Uli Semurung Bukan prajurit bapak yang harus selalu tunduk perintah komandannya pak Dan satu hal lagi Kita anak-anak juga berhak untuk menentukan masa depan kita sendiri Iya tapi selama kau tinggal Hei Ronggur Eh Tb Ada apa lagi Si Ronggur benar Kau tak bisa mengatur hidupnya Salah seperti kau dulu Makanya kau tuh jadi sesan-san Nah sudah lah, sudah lah pak Tidak perlu itu diluruh ulang terus Coba kau belum menurut sama aku Bosan aku menengar aja Jenderal kau Oh disini kau rupanya ngapain kau merenung-merenung sendiri menggalau-menggalau sendiri kau tahu bedanya senyum dengan tertawa kalau senyum kalau tertawa aku kan cuman menghibur dari tadi mukamu ketat kali macam sempak baru kenapa kau lu mau ke Jakarta kah? gila-gila Jakarta kayaknya kewane ini terobesi kali kau sama Jakarta ya ke Jakarta gua bisa wujudin mimpi gua kau pikir disini gak ada mimpi? aku juga punya mimpi disini kau tengok ini semua guna kapal banyak hotel pemadukan dalam Toba menjadi objek wisata internasional interlokal selamat menilai belakang Ayo ayo sampai sorot Ayo ayo.. Satu taruh lagi.. Berhati.. Berhati sai ungplikum.. Berhati Who! Berhenti kau Ada juga memparkir Kasih luang parkirnya itu Apa aja kalian ini Hei Mau jadi pemabuk kau Hei Lihat bapakmu Kau togar Kau mau bikin lusa anakku Pak Sudah Sudah biarkan Hei sini kau Bapak bawa kau kesini Supaya kau menjadi orang yang lebih baik Baik untuk siapa Untuk aku Untuk bapak Hei Dia pikir hidup dia lebih baik daripada gue Lihat dong Lihat bapak siapa sekarang Ini bapak saya Prajurit Tentara dia Tapi tentara yang kalah perang Anggur Anggur Dia datang ke Jakarta kesini Dia lari untuk cari aman Anggur kacap Anggur kacap Anggur kacap Anggur kacap Kau pukul cucuku lagi Kau yang kacap Kacap Anggur 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 kacap Tidak ada yang berhak ngatur masa depan seseorang. Kecuali orang itu sendiri. Abang mungkin bisa menjadi seperti apa yang bapak inginkan. Tapi apa itu yang abang inginkan? Apa itu yang bisa bikin abang bahagia? Enggak. Enggak usah nangis. Enggak usah nangis. Doain aja abang biar berhasil. Nanti kalau abang sukses di Jakarta. Boleh pasti abang ngajak. Jaga diri kamu ya. Jangan lupa untuk mencubbaki. Terima kasih. Terima kasih, Gar. Jaga meretamat keluargamu. Dan bikin orang temu bangga di kampung ini. Eh, itu omongan lu. Apa tuwak yang semalam? Hah? Masih mabuk lu? Ini dari lubuk hatiku yang paling dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku cuma menepatin janji aku untuk kembali ke sini. Kamu udah ditunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Pak Ada apa? Saya tahu, Pak Bapak ingin keluarga kita Adik jadi perwira Saya ingin, Pak Penuhi permintaan Bapak Tapi saya sadar, Pak Apun saya Saya tak sekuat apa yang Bapak kira Dan sebenarnya Saya tak ingin masuk akademi militer Begitupun saya akan coba penuhi permintaan Bapak lainnya Meneruskan terisi keluarga Jadi pendeta Semurung Kau boleh menentukan apa saja yang kau inginkan untuk hidupmu nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini lagi mau kemana sih? Terima kasih telah menonton! Tami kecampur, mau Tami sekolah apa enggak? Bukan lulusan abang. Karena Tommy itu enggak tahu perasaan Tami gimana, bang. Gimana Tami itu diperlakuin di sekolah, bang. Sama teman-teman Tami, sama guru-guru Tami juga. Tami kayak maling, bang, di sekolah. Ya udah, tunjukin sekolahan kamu di mana. Tunjukin teman-teman kamu di mana. Biar abang maki-maki sekalian tuh. Biar abang pukul sekalian. Guru-guru kamu tuh, biar abang hajar sekalian. Bang, bang. Masuk! 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 Udah, udah. Coba masuk! Tami sekolah. Tami sekolah. Iya. Itu teman-teman. Wam? Memang rumah-mah? Ya kan emang? Ya, kan emang rasanya. Tadi orang lain, kan emang saya kurang cantik? Kurang seksi, Academic? Aku kan cantik kalau mau. σ Udah turun dulu, baca dulu, baca dulu Seram, kamu bisa aja ya Serius, Tom? Terus percuma dong, kami Jangan maaf, yuk kita jalan Cukup baksinnya cukup juga, Ma Ya itu kan semua tergantung orangnya masing-masing Ya kalo misalkan lo kayak gitu ya gak apa-apa Nah kan, ronggur kan? Lo panjang umur Tadi baru aja diomongin, gue minta kunci dong Gue jemput adek-adek dulu ya Maaf, itu kelupaan Setoran, penting Aku cari kamu, setelah kamu datang waktu itu Terus aku ketemu Tommy di kampus Dia bilang kamu disini Kamu nyari aku? Masih perlu sama aku Iya Kalo kamu datang kesini cuma mau jelasin kamu udah punya pacar baru Gak perlu Aku udah tahu kok Dan gak masalah Apa? Ada lagi yang mau disampaikan? Hmm? Kenapa diem? Kamu tahu gak? Setiap hari yang aku harapin kamu tuh datang ketemu aku Alasan aku datang ke Jakarta Salah satunya untuk kamu Salah satunya untuk kamu Kamu pikir kenapa aku disini? Aku gak akan cari kamu kalo aku cinta sama orang lain Terima kasih Tuh! Halo, halo! Aku beli taksi kamu nih. Maju, 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 maju! Terus, 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 terus... Terus, 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 terus... Iya, iya. Jangan jauh, 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 jauh! Aman, aman, aman! Hehehe Hehehe Begitin tau gak? Hehehe Gila Aku baru sadar loh Ternyata macet gini bisa menyenangkan ya Kaya ini sih namanya Senang seneng di atas memberikan orang lain Udah Gak usah dibeduliin Kalaupun dunia dhenti Juga gak usah peduli Maasun Nando hitam Aduk Oh di acabou Oh kan kamu sih Sorry 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 Aura Dohoto Hehehe Selele Aura Pak, Pak, ada surat dari Ronggur, Pak. Ronggur sekarang sudah kerja di perusahaan transportasi. Alah, paling juga nanti dia jadi supir. Bapak ini kenapa sih? Asal bicara soal Ronggur. Keliatannya kok Kak Enda suka? Bapak bukannya tidak suka sama anak sendiri. Tapi Bapak tidak suka sama perangai buruknya. Sudah. Ronggur anakku, ibu senang kamu baik-baik dan sudah kerja di Jakarta. Bapak, kami juga di sini semua dalam keadaan baik. Bahkan kebahagiaan sedang kami rasakan. Taruli, dia diterima di sekolah yang dia inginkan. Sumurung juga akhirnya memenuhi harapan Bapak. Ia sekolah pendeta di Tarutum. Ibu juga yakin, kamu bisa berhasil dan membanggakan kami semua. Oh iya, Ronggur. Taruli sekarang tinggal di asrama. Dia sudah berubah. Didikan dan disiplin sekolah itu cepat membentuk pribadinya jadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Malam, Bos. Mau kemana? Kemang. Kemang biasa lu kemana, Bos? Ternyata Tante Sari yang ada. Terserah lu. Teman aja yang cepat. Maaf, Bos. Di dalam taksi gak boleh merokok. Buat kita pengecualian lah. Nanti kita tambah kok. Gak bisa, Bos. Udah peraturannya begitu soalnya. Maaf, maaf. Kalau gua mau merokok, lu mau apa? Ha? Silahkan cerita taksi lain deh. Ya? Maaf, maaf. Hei, Bang Seth. Gak usah larang-larang gua ngerokok. Kalau lu gak mau nyesel. Kalo pada masih mau merokok. Di luar. Saya tunggu. Mana kau lihat lu, Bang? Hah? Atau gua pecahin dulu kepala lu. Lalu gua seret mayat lu keluar. Rokok emang bisa ngebunuh. Tapi kalau ada orang ngebunuh, gara-gara dilarang ngerokok. Gua bulu ketua orang. Keluar lu, selalu keluar! Gitu! Peggy! Saya isap. Ngatiin. Gak lucu nih bercanda ini. Buang. Lucu lah. Jalan. Cobaan. Tanda kayak begitu. Hahaha. Bagus juga nyali kamu. Hahaha. Untuk orang yang punya nyali besar seperti kamu ini, harusnya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi. Jadi supir taksi bukan cita-cita saya, Bos. Ini sementara waktu aja. Daripada nganggur. Apa cita-citamu? Saya mau jadi orang kaya. Saya mau jadi orang kaya. Dan sukses. Kaya itu bukan cita-cita. Itu impian semua orang yang ada di muka bumi ini. Bisa aja, Bos. Pepan masuk gedung. Yang kanan, Bos. Ya. Ya. Eh, Bang. Sejuta tuh, Bang. Banyak banget nih, Bos. Cuma 60 riba hargo ya. Enggak. Itu gak seberapa. Uang segitu gak seberapa. Untuk orang yang punya nyali besar seperti kamu. Saya yakin, Kamu bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Tapi itu gak cuma-cuma. Saya minta tolong sama kamu. Untuk ambil barang besok lagi. Dan hantar ke rumah saya. Oke? Gi, kasih alamatnya, Peter. Tunggu, tunggu. Maaf nih, saya harus tau dulu barangnya apa. Narkotika. Makasih deh. Saya gak sebodoh itu. Iya, Pak. Cuma kue. Hadiah ultah buat anak saya. Canda terus, Bos. Makasih, Bos. Yuk. Oke. Oke. Namun. Buong. Nah. Nah. Nah, nah. 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 Terima kasih ya. Kamu harus coba kue mahalnya. Eh, jangan-jangan. Si Mas harus tarik lagi soalnya. Sedikit aja. Hargai dong. Aduh. Potong. Lihat. Anjing lu semua. Gue gak mau diri lagi ke sana masuk. Kali ini gue lagi gak mau ngerokok. Lihat foto-foto kita. Lihat. 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 Jangan coba-coba. Ingat. Cita-citamu. Jadi kaya raya. Kalau kamu jadi super taksi. Sampai mati pun. Kamu gak akan bisa kaya. Dan lu juga harus ingat. Foto lu. Gak ada pada kami. Lihat. Lu gak bisa ngejebak gue. Lu gak bisa ngejebak gue. Saya tunggu waktu tiga hari. Untuk jadi kaya atau menyesal. Lu masa urusan kayak gitu. Lu gak ngerti sih. Dan begonya lagi. Lu mau. Disuruh-suruh sama orang yang baru lu kenal. Ya itulah gobloknya gue. Gue gak mikir sampai sejauh itu, Tom. Ya wajarlah. Lu gak mikir sampai sejauh itu. Yang ada di kepala lu kan cuman duit. Udah gini aja deh, Gur. Malam ini lu lapor ke polisi. Lu jelasin tuh semuanya itu kayak gimana prosesnya. Lapor polisi gimana maksud lu? Lu mau kita semua mati. Maksud gue banyak, Tom. Kalau kita sampai lapor polisi. Ini gak main-main, Tom. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka mafia besar. Sekarang gue ngejebak, Tom. Terus? Terus lu mau apa? Lu terima tawaran dari mereka gitu? Iya. Apa solusi dari lu sekarang? Aku gak bisa hidup kayak gini terus, Dih. Aku juga pengen punya kehidupan yang lebih baik. Dan aku mau buktiin sama kamu. Aku juga bisa sukses. Nah, di kelimatan itu ada temen aku. Dia kerja di pertambangan. Aku bisa minta kerjaan sama dia. Ntar kita bisa nikah di sana. Ngajak nikah kayak ngajak nonton. Aku serius, Dih. Aku cinta sama kamu. Tapi kita udah gak punya waktu banyak lagi. Aku juga cinta sama kamu. Tapi gak begini caranya. Orang tua aku gimana? Emang kamu pikir dengan nikah semuanya bakal beres? Kan? Enggak. Enggak. Aku kamar main dulu. Loh, om. Antara jambat. Duduk, duduk. Saya bicara sebentar. Dengar ya. Sebentar lagi, Andini akan menjadi seorang insinyur. Dan saya sebagai orang tua ingin Andini mempunyai pasangan yang sepadan. Dan ini tidak saya lihat pada diri kamu. Sekarang, kamu boleh pergi. Tunggu sebentar, om. Tunggu. Saya tahu saya... Saya cuma seperti taksi. Tapi saya punya niat baik sama anak om. Saya serius sama dia. Dengar ya. Jangan bikin masalah ini makin besar. Mending lu pergi sekarang. Lu siapa? Hah? Gue gak ada rusak nama lu. Kalau lu tahu siapa gue. Siapa bokap gue. Bokap lo yang sersahan Mayer itu bakal suju depan bokap gue. Benar ya. Enggak ada orang-orang yang bapak gue. Lu sama bapak lo mengenjung enak ya? Sudah. Lu baik. Lantai. Sudah. Sudah. Ambil, bokap lo lupaki. Woy. Hei, bawa dia, bawa dia. Bawa dia. Lantai. Terima kasih telah menonton 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 Lepas Terima kasih telah menonton 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 Bu, Ewa. Ya. Bu, ada tamu. Siapa? Silahkan, Bu. Andino. Tolong, Papa. Tolong, Papa. Tolong, Papa. Tulang kerja. Jangan di kamar terus, dong. Horace Ampung Baruk. Horace. Saya sudah suruh staff saya untuk atur semua keperan uli di Bandung. Kak Bang juga sudah sewa di rumah apartemen. Lumayan. Fasilitasnya oke, lengkap. Dan jaraknya tidak jauh dari kampus. Jadi besok, kita sama-sama ke Bandung. Ya. Sekarang cari mobil untuk kamu. Perlu, ya? Benar, Bang. Uli akan tinggal di rumah budetan pis, pupu ibu. Dia baru kehilangan suami dan punya rumah baru kecil. Di sana Uli bisa sekalian bantu-bantu. Dan soal mobil, apa enggak berlebihan? Nanti dia malah banyak main di sana. Jadi gimana Uli? Uli terserah ibu, Bang. Ranggur. Ranggur. Ibu cuma takut Uli dimanjakan fasilitas. Justru semua itu untuk kebaikan Uli, ibu. Biar dia nyaman. Ya fokus belajar. Tapi ya udahlah. Gak apa-apa. Lupain aja. Mungkin selama ini ibu berpikir apa yang saya dapatkan ini dari uang haram, ibu. Saya kerja keras untuk dapatkan ini semua. Saya bukan perampok. Kalau perlu ibu panggil, bapak datang ke sini. Lihat usaha saya. Saya punya travel. Saya punya bisnis properti. Investasi saham. Semuanya saya punya apa lagi? Ya. Bapak dan ibu ikut senang. Ibu senang, ya. Saya tahu. Tapi bapak enggak. Saya tahu betul siapa bapak saya. Yang diharapkan berhasil itu bukan saya. Yang diharapkan sukses itu bukan saya, Bang. Tapi Uli. Sebenarnya. Ini mencintai sekali sama saya. Iri. Karena sebagai laki-laki. Saya bisa lebih sukses daripada dia. Jaga mulut kamu. Kamu gak pernah punya rasa hormat sama orang tua, Bang. Ibu yang tahu siapa bapak kamu. You sayang semua anak-anaknya melebihi apapun juga di dunia ini. Ingat, Ronggur. Kamu jangan pernah menghinakan bapakmu seperti itu lagi. Kamu tahu. Karena itu akan menyakiti hati kami semua, Ronggur. Ibu gak bisa tinggal lama di sini. Kamu yang sabar, ya. Ibu hati-hati, ya, Bu. Ya. Bapak, aku akan menyakitakan bapakmu. Kamu jaga alat istri kamu, ya? Iya. Nanti. Kamu nggak tidur, sayang? Coki tadi tanya, kenapa dia nggak pernah dibawa ke gereja sama papanya? Hari minggu besok kita akan sama-sama ke gereja. Dia juga tanya, kenapa selama ini dia nggak pernah ketemu sama kakek neneknya dari pihak mamanya. Kau coki, dia muda-mudian. Kau coki, dia muda-mudian. Onda! Konser! Nama. Kau coki. Kau coki. Kau coki. Kau coki. Tenang, men. Tenang. 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 Rumah lo bagus, men. Pantes lo betah di rumah ya. Dan menghilang dari kami. Anak laki-laki lo tampan. Istri cantik. Batik lagi, men. Wah, kenapa sih, papa? Enggak, enggak, papa. Belum hilang terlalu lama. Sekarang Bang Bonsu ini ketemu lo. Lo ikut gue. Enggak bisa, gue. Udah janji dengan anak gue. Oh, ya? Home sweet home lo sekarang, ya? Kalau lo gak mau ikut sama gue, benar-benar lo ingin mati depan anak bini lo. Atas sebaliknya, gue matiin mereka. Depan mata lo. Oke. Batiknya pekalongan, tuh. Kita dalam bahaya. Orang-orang dalam kita sudah pada pensiun. Sementara, pemain-pemain baru belum tersentuh tangan kita. Penjahat-penjahat berseragam dan berdasi itu selalu saja mengganggu langkah kita. Tugas murunggur. Tugas kita. Mengembalikan keadaan seperti dulu lagi. Saya sudah peringatkan abang tiga tahun lalu. Nentikan semuanya. Kenapa sekarang saya dilebatkan lagi dalam masalah ini? Ini bukan masalah kami. Tapi masalah lo juga. Kalau kita sampai terbongkar, gue habisin lo. Cokil. Tentuh keluarga gue. Buru lo. Kalau lo gak mau anak lo mati, lo harus melakukan sesuatu. Bangun dari tidur lo ronggur. Sebentar lagi mimpi buru akan menghampiri lo. Bangun! Aku gak tahu aku harus percaya sama kamu gimana lagi. Aku mau bawa Coki keluar dari rumahnya. Maksud kamu apa? Aku mau dia keluar dari kehidupan kamu. Tunggu! Tunggu! Jangan coba-coba kamu bawa Coki pergi. Jangan pernah sekalipun kamu bawa anak saya keluar dari rumah saya! Kenapa? Kalau Bapak yang baik gak akan kasih contoh yang buruk sama anaknya. Aku gak mau dia kayak kamu. Kalau kamu emang saya sahabat dia biarin aku bawa dia pergi dari rumah... Aku tahu aku salah jalan. Tapi kamu harus tahu kalau selama ini aku berusaha untuk berhenti. Aku berusaha untuk meninggalkan semuanya, Din! Tapi aku kencang. Sekarang keandarnya makin kacau, semuanya makin bahaya! Aku minta sama kamu kasih aku satu kesempatan. Terserah, terserah kamu mau ngapain aku cuma mau nyelamatkan anak aku. Aku yang akan nyelamatkan hari ini. Cuma aku yang bisa melindungi kalian. Tolong jangan tinggalin aku. Beri aku satu kesempatan lagi dan aku akan mengakhiri semuanya. Setelah itu kita akan pergi ke tempat yang baru. Yang lebih baik. Kita akan mulai semuanya yang baru. Kau minum tinggalin. Aku nggak mau nyelamatkan. Mana? Bapak mau kerja lu luar negeri. Lama nggak? Bapak mau kerja luar negeri. Di dalam amplop ini ada foto seorang jaksa. Dia lagi naik daun. Karena jujur dan berani, saya suka sekali orang ini. Tapi sayang, dia adalah duri buat bisnis kita. Kamu harus menghabisinya. Ini tiket kebebasanmu. Juga anak istrimu. Sekali tepuk, dua nyamuk mati. Biasa aja kami solo. Apa enggak yang... Tami? Bang Ronggur? Tami ngapain sini? Pak? Bang Ronggur? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Bang! Bang! Rumah beda, enggak ada Bang Ronggur. Tami kesepian, Bang. Kak Tami udah sibuk sama pekerjaannya. Teddy juga jarang pulang. Sekalinya kita ada di rumah, ya di kamar masing-masing. Udah gak pernah ngobrol. Tami. 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 Tom. Teddy. Bang, duduk aja dulu. Tami. Ted. Tad. Ted. 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 Edi! Bang Ronggur! Bang, Edi! Tad! Edi! Edi! Bang! Bang! Edi! 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 Bang! Bang, bang mau ke rumah sakit sabar! Tadi. Hady! Tommy! Teddy! Teddy! Ted! możemy ke rumah sakit! Tadi gak後ah! Chak! Ayuh vegetasi ternyata. Tadi, tembak Trumi. Tadi dikaz tomwid aja! Tadi dikaz Tompod. Tadi dikaz Tommy pulang. Tadi! Tadi dikaz tomwid. Tadi... TAD. Pak, bang! Tidih udah nggak ada, Tidih. Tidih udah nggak ada, Tidih. 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 Apa yang ada dua gue, ha? Tidih. Nggak, Tidih. Adik gue jadi kayak gini karena orang-orang lo. Tidih. 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 Tidih belumlah. Tidih belumlah. Tidih kalau gue bisa. Tidih. 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 Tidih mau punya salah. Tidih pakai salah. Tidih mungkin. Tidih. Tidih mau bunuh bola gitu. Tidih. Tidih mau. Tidih. Medirilah, besok! Medirilah, Tuhan! Bukulnya! Lihat, Dedy! Lihat, Dedy! Dedy sudah tidak ada! Lihat! Papa dihukum! Mama meninggal! Kau akan kami membunuh bangga unggur! Tadi, kamu mampu! Tadi! 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 Boleh, kamu mampu! Kamu pergi? Tadi! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cukup 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 Cukup. Tetip Tetip Hati-hati Cucukmu, gagahnya kau ganteng kau. Baiklah, kali ini yang pimpin doa Coki. Kau yang pimpin doa. Mulai. Tapi doa Coki beda sama doa aku. Maaf, ada yang belum aku jelasin tentang... Sudah, sudah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Coki, semua doa itu baik. Ayo Coki berdoa. Ayo, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhumma vadikana, fima rozaktana, wa kina azabana. Amin. Ya Allah, kami bersyukur untuk makanan ini, kiranya Engkau memberkatinya, agar memberikan kekuatan baru bagi kami. Doa ini kami naikkan dalam nama anakmu, Jesus Kristus. Amin. Makan apa, Sopo? Terus, Sopo? Jadi, pasukan Opung masuk dan menyerbu ke daerah musuh. Kami membawa senjata lengkap, Coki, untuk membebaskan para sana. Beliau adalah leluhur semua orang-orang Batak. Namanya, si Raja Batak. Ini yang namanya Sisi Amangaraja. Ini hebat, ini. Salah satu parawan nasional kita. Hanya menggunakan pisau. Sedangkan tetara Belangga pakai senjata lengkap. Itu, itu sih itu apaan ya? Ya, ini adalah Kapten Kristofel yang memimpin pasukan Marsose untuk membunuh Sisi Amangaraja. Ini kopiah. Pemberian teman Opung dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Memang ancing itu butuh kesabaran, Coki. Tidak segaligus dapat. Nanti kalau datikan menari. Cepet. Satu hal yang harus kamu tahu, Din. Rombur itu ke Jakarta untuk menemui wanita yang sangat dicintainya. Yaitu kamu, Din. Ini ada surat dari Rombur sebelum pergi ke Jakarta. Kamu sudah sholat? Belum. Naik kue, harap sholat. Ibu, tidak masalah. Aku baru saja jenkit. Tapi kue takkan sekitar bapak ya. Jentuhi rumah. Tidak, ibu. Tidak. Belum ada berita-berita tentang kematian Jaksa itu. Kenapa belum dilakukan juga? Ada satu hal yang masih mengganjal saya, Bang. Kenapa orang baik seperti dia harus mati? Karena kalau dia tidak mati, kita semua di sini yang lewat. Bukan memang seharusnya begitu. Orang-orang seperti kita inilah yang lebih pantas untuk mati. Tidak usah nge-bacot, lo. Bangsat, lo. Sekali lagi gue gue tanya sama lo. Lo mau tidak hati ini tuh Jaksa. Hah? Membunuh orang jujur seperti dia. Sama saja membunuh sebuah generasi. Kalau begitu, lo yang lewat. Terima kasih telah menonton! Tidak. Tidak. Kenapa, Zulu? Janganlah, kamu. Kamu baca ini? Gar Gue tau gue salah Gue udah hancur di hidup gue dan keluarga gue Tapi kali ini gue bener-bener minta bantuan lo kan Tolong nganterin gue ke anak istri gue Setelah itu gue akan bawa mereka pergi Pergi Menurut otakmu itu Mau kau bawa kemana mereka lari Kau itu sudah berbuat dosa Kau harus terima akibatnya Raya kenapa kau susah kali dibilangin dari dulu Jaga mertebat keluargamu Kau gak tau lagi harus gimana Gar Aku pergi Soalnya macam apa lo? Mulai di titik ini kau bukan saudaraku Kita gak pernah saling kenal Ngerti kau? Nihir dong Nihir Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Eh bang Sark, sebusuk-busuknya kau masih tetap kau saudaraku. Naik dong. Untuk sementara waktu kau boleh tinggal di sini. Kau tau kan resikonya buat aku kayak mana? Banyak bunyikan kejahatan itu salah. Kau bikin aku di posisi sulit kayak gini. Bangsat kau. Gua gak tau lagi harus gimana balas kebaikan lu, Gar. Aku gak butuh balasanmu. Aku butuhnya kau bertobat. Paham kau? Seperti siap. Ayo. Tadi pak ambil. Seperti siap. Sudah, sudah. Sudah-sudah Melatih Ajak ini cucu Opu main-main Ajarkan permainan Batak sama dia Ya Sana-sana Oh Ada berita Bansi halaman belakang Sampai jumpa Ibu harus tabah menghadapi ini Harus tabah Jangan sampai Andini dan Coki tau Hei, togar Togar Hei, bangun Bangun kau Tunjukkan di mana si ronggo bersembunyi Eh, jangan macam-macam kau Jangan sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Lihat bapakmu seperti dulu. Bapak ingin melihat wajahmu yang angkuh. RONGGUR! Lihat bapakmu ini! Bapak ingin menyaksikan kebodohanmu. Bapak ingin melihat hasil yang kepetik dari kesombonganmu. Jadi itu maksud kedatangan bapak kesini. Untuk melihat kekalahan saya, Pak. Untuk membuktikan kalau bapaklah yang paling benar. Memang ini akan yang bapak mau. Melihat saya hancur. Selama ini bapak selalu benci sama saya. Padahal saya gak tahu apa salah saya. Kadang saya berpikir saya enak siapa, Pak. Bahkan waktu saya lahir, bapak aja gak tahu ada di mana. Oh! Cuma itu yang ada di benakmu dari dulu. Kau selalu menganggap bapak lebih sayang kepada kedua adikmu daripada kau. Cuma itu. Kau salah! Kasih sayang bapakmu ini sama besarnya kepada kalian bertiga. Cuma bedanya, Ronggur. Kau adalah anak tertua di keluarga ini. Jadi bapakmu ini berkewajiban mendidikmu. Bapak beri kau pendidikan yang keras. Supaya kau bisa mengangkat harkat dan mertabat keluarga kita. Tapi apa yang bapak dapatkan sekarang ini? Oi! Oi! Kau bukan saja menghancurkan keluargamu sendiri. Tapi kau sudah menghancurkan keluarga kita. Dan terlebih lagi, Ronggur. Ini yang sangat menyakitkan hati bapak. Kau Sudah menghancurkan Masa depan anak-anak bangsa. Kenapa baru sekarang bapak bicara itu seperti saya? Kenapa kau dari dulu, Pak? Jangan pernah bapak mengharapkan saya seperti apa yang bapak harapkan. Kalau mendidik saya saja bapak nggak pernah. Saya selalu bangga punya orang tua seperti bapak. Bapak prajurit hebat. Tapi bapak lupa. Laki-laki hebat bukan mereka yang sanggup melewati ribuan pertempuran, Pak. Laki-laki hebat adalah yang selalu ada untuk keluarga. Sekarang bapak lihat, Pak. Ini anak bapak yang bodoh. Anak bapak yang nggak bisa diatur. Anak bapak yang cuma rindu sama bapaknya. Yang kahan sama bapaknya, Pak. Yang cuma demikian melihat bapaknya tersenyum pada anaknya, Pak. Sekarang bapak pergi. Bapak tinggalkan saya. Saya akan menanggung semuanya sendiri, Pak. Dan kalaupun saya mati. Bapak nggak perlu kuburkan saya, Pak. Danau ini luas. Lemparkan anak bapak yang bajingan ini ke dalamnya. Biar bapak nggak perlu malu lagi punya anak seperti saya. Selamat menikmati. 分ak beberapa ke sini. Bapak MBK. K Opera. Bapak MBK. Bapak MBK. Sampai MBK. selamat menikmati pertama kali bapak menenteskan air mata di hadapan kau ketika itu kau masih kecil kau jatuh sakit dan hampir saja kau mati dan sekarang bapak kembali menenteskan air mata di hadapan kau karena bapak tahu bapaklah yang bertanggung jawab atas semua perbuatan burukmu abin kau juga harus mempertanggung jawabkan semua perbuatanmu di hadapan hukum kenapa bapak menyebabkan saya pak? kenapa bapak menyebabkan saya pak? kenapa bapak menyebabkan saya pak? bapak hanya ingin menyalahkannya pak? selamatkan apa? bapak mutu kita jadi penjara itu yang bapak mau tidak ada tempat bersembunyi buat orang-orang yang salah selamatkan ada opi mereka jangan kau lakukan ini mundur semua jangan kau lakukan kau hilang sama anak istri saya kalau saya mencintai mereka tidak tidak kalau kau betul-betul mencintai mereka kau surahkan dirimu kepada mereka kalau tidak kau akan kehilangan semua orang yang kau cintai Jangan ada cara lain lebih baik saya mati daripada kalian tahu tak apa tahan jangan kau lakukan jangan kau lakukan ini jangan kau ulangi kebodohan ini kalau kau mati kau tidak akan mendukung semua dosa ulang kau akan kehilangan orang-orang yang kau cintai jangan kau lakukan itu jangan dia berikan ini Aizrak Tolong saya, Pak Rumah ini sudah kami kebun Diharap kepada saudara menyalahkan diri Tolong saya, Pak Tolong saya, saya takut, Pak Rumah ini sudah kami kebun Diharap kepada saudara menyalahkan diri Apa-apa? Tapi dalam tubuh Pengalir darah seorang prajurit Dan seorang prajurit Harus berani Menanggung semua resikonya Tidak men구ang Tidak akan mencari Tidak akan menangis Tidak akan menangis Tidak akan menangis Tunggu lang aku! Tahan tempatan! Tahan tempatan! Tahan! Tahan! 2-3-5-3-3-1 dari Sampai jumpa. 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 Sampai. 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 Sampai, Sampai jumpa.